Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawala Rabbish rahli sadri wa yasirli amri wa hlul uqtadam min lisani yafkahu qawli amba ba'du Sahabat Ansar Banser, sahabat-sahabat di seluruh tanah air Indonesia Jumpa kembali dalam segmen Sabaran Sahur Bareng Ansar di kanal kesayangan kita, kanal youtube Gerakan Pemuda Ansar Seperti biasanya sahabat, kali ini kita akan mendengarkan beberapa hal yang sangat menarik dan insyaallah bermanfaat bagi kita semuanya Sudah ada di samping saya, Ustadz Fauzan Amin Yang nantinya akan mengejawantahkan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tema kita kali ini Pada kesempatan kali ini sahabat, kita akan mengangkat sebuah tema Kita berburu diskon di Berburu diskon menjelang lebaran Nah, kira-kira apa saja diskon-diskon itu khususnya di bulan Ramadan Langsung saja kita sapa dan kita dengarkan bersama Paparan tema pada kali ini Monggo, Kang Fauzan Amin Terima kasih guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli wa sallim Mubarik ala siyidina wa habibina Wa syafi'ina wa maulana Muhammad amma ba'duh Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah SWT Tema kita pada kesempatan pagi hari ini Sangat menarik tentunya khususnya bagi mak-mak milenial ya Berburu diskon menjelang lebaran ya Ini temanya sangat kelihatannya Sangat tidak ada kaitannya dengan Kajian-kajian kegamaan Tetapi faktanya Hal ini menjadi tren terutama di kalangan masyarakat ya Berburu diskon menjelang lebaran Merupakan tren yang digandrungi oleh semua kelompok masyarakat Khususnya masyarakat perkotaan tentunya Dimana Tiap hari Terutama ma'amak ya Scroll-scroll hp-nya mencari Mungkin mencari diskon 20% ya Dan itu sudah menjadi kebiasaan kita sendiri Bahwa mencari diskon itu sesuatu hal yang sangat penting Selain penghematan juga Kayak gimana ya Ada sedikit kompetisi lah Bahwa seakan-akan kalau kita mendapatkan diskon yang banyak Itu merasa berprestasi Makanya Kadang-kadang kalau kita melihat Tetangga kita Teman-teman kita Oh saya dapat diskon segini Kayaknya harus dapat juga Dan ini penting untuk kita bahas Karena menyangkut bulan suci Ramadan Terutama menjelang lebaran Fenomena berburu diskon ini Adalah tren di tengah masyarakat Sebenarnya agama sendiri Telah menjelaskan kepada kita Misalnya ada hadis Nabi Muhammad SAW Walaupun status hadis ini Dikatakan do'if ya Tetapi Para ulama mengatakan Dalam hal fadha ilu la'man Atau memotivasi orang lain untuk Berbuat kebaikan Hadis do'if itu juga dipakai ya Misalnya Allah SWT membagi setidaknya Tiga diskon kepada Orang-orang yang berpuasa Yang pertama Awaluhu rahmah Bahwa puasa itu Adalah memberikan rahmah Kepada siapapun Artinya Berkah Ramadan itu Tidak hanya dirasakan oleh umat Islam saja Tetapi siapapun warga negara Indonesia Bahkan seluruh warga negara di dunia ini Kalau masuk bulan suci Ramadan Akan merasakan Dampak yang positif dari Bulan yang sakral ini Misalnya para pedagang Penjual sayur Kemudian Transportasi Semua meningkat Ketika masuk bulan suci Ramadan Dan tanpa kita sadari Sebenarnya itu adalah Berbagian daripada Keberkahan yang Dirasakan oleh semua orang Dan itu Penting untuk kita ketahui Bahwa Diskon yang Allah berikan kepada kita itu Melampaui daripada Sekedar diskon yang disiapkan oleh mall Artinya Kalau misalnya Di beberapa hadis Misalnya dijelaskan bahwa Salah satu diantara Keutamaan Ramadan Yaitu Melipat gandanya pahala Artinya Solat di bulan Ramadan itu Berbeda kualitasnya Dengan solat di luar bulan suci Ramadan Misalnya Atau bersedekah ya Bersedekah di bulan Ramadan Kualitasnya Berbeda dengan Bersedekah di luar bulan suci Ramadan Artinya Keberkahan itu Jangan hanya diartikan Sebagai Apa Pendapatan Apa ya Akhirat saja ya Tetapi Pendapatan dunia juga bisa Menjadi bahagia Dunia dapat Akhirat juga dapat Dan Keberkahan Ramadan itu Tidak hanya dirasakan oleh kita Sebagai umat Islam Tetapi dirasakan oleh semuanya Maka dari itu Penting untuk kita ketahui Bahwa hadis ini Sebagaimana Disampaikan tadi Sangat menginspirasi kepada kita Bahwa Berburu diskon itu Sah-sah saja Tetapi jangan sampai Mengejar 20% di mal Mengalahkan Berburu diskon Yang diberikan oleh Allah SWT Waktu kita habis Hanya Berburu Di Pasar Dan kita lupa Untuk berburu Pahala Diskon duniawinya Dikejar Tapi Melupakan Akhiratnya Kemudian diskon yang kedua Yang Allah siapkan Kepada orang yang berpuasa Wa'usatuhu ma'ufirah Bahwa Pertengahan bulan Ramadan Tanggal 11 sampai tanggal 20 Jadi ulama itu Menafsirkan Wa'usatuhu itu ya Pertengahan bulan suci Ramadan Adalah ma'ufirah ampunan Bahwa kita Terutama Melenial ya Yang mungkin masih Emosinya masih Labil ya Masih banyak dosa Masih suka Suka di jalanan Suka di mal Mungkin trawehnya pun Masih putus-putus ya Ini merupakan Kesempatan kepada kita Bahwa di bulan suci Ramadan ini Allah juga menyiapkan Diskon ma'ufirah Ampunan Jadi Kita Setiap masuk Bulan suci Ramadan Sudah mulai Mengevaluasi diri Mohasabah Terhadap apa yang kita Lakukan Terhadap capaian-capaian Yang selama ini Kita kerjakan Masuk pertengahan Kita evaluasi lagi Begitulah ketika Masuk di fase akhir Bulan suci Ramadan Kita harus Mengevaluasi Kata hadis Nabi Muhammad S.A.W Beruntung orang yang Sibuk Mengevaluasi diri Daripada sekedar sibuk Mengevaluasi orang lain Kadang-kadang Kalau waktu sahur Setelah berbuka Kita scroll-scroll Lihat media sosial Lihat Youtube Segala macam Itu kan kadang-kadang Kita sibuk Mikirin orang lain Sampai lupa Mikirin diri sendiri Padahal kata Nabi Sangat beruntung Orang yang sibuk Memikirkan dirinya sendiri Daripada sekedar sibuk Memikirkan aib orang lain Jadi Momentum Ramadan ini Tepat sekali Untuk kita Manfaatkan Sebaik mungkin Untuk mengejar diskon Ampunan Allah S.W Kemudian diskon Yang terakhir Yang Allah siapkan Buat kita Umat Islam Yang melaksanakan Ibadah puasa Bahwa sejatinya Puasa itu Adalah membebaskan Kita dari api neraka Kita sebagai Manusia Yang tidak Bisa Tidak pernah Lepas dari Salah Dan dosa Tentunya kita harus Terus Meminta Meminta Kepada Allah S.W.T Agar Kita diberikan Ke istiqamahan Para santri Yang mungkin Sudah capek di pondok Sampai ngaji Capek segalanya Kemudian keluar Di santren Pengen bebas Sebebas Bebasnya Dan itu Menjadi tantangan Tersendiri Bagi kita semua Bahwa Manfaat dari Bulan suci Ramadan ini Yaitu Menjelamatkan kita Dari Siksa api neraka Mudah-mudahan Kita semua Seimbang Berburu diskon dunia Dan juga akhirat Jangan lupa Sehingga Ketika masuk Menjelang lebaran nanti Kualitas Keimanan Dan ketakuan kita Akan semakin meningkat Ya terserah Kalaupun misalnya Mall meningkatkan Diskonnya Silahkan ya Tetapi jangan sampai Tentu kita juga akan berburu Kita berburu juga Kita tidak mau kalah Dari mama Tetapi Jangan sampai Ukrawinya kita juga Terlupakan Menarik sekali Apa yang Jenengan Bahas Pada sesi kali ini Kang Fauzan Bahwa Bicara mengenai Diskon ini Memang luar biasa Seolah-olah Ramadan ini Menjadi berkah raksasa Bagi seluruh Umat Bukan hanya muslim saja Tetapi berkah raksasa ini Juga Dirasakan oleh Semua kalangan Kayak satu abad NU Ya Mirip satu abad NU Jadi Silahkan bagi siapapun Memanfaatkan Momentum Ramadan ini Ya terserah Memanfaatkan dari sisi ekonomi Di sisi Negara juga terbantu Termasuk negara Pendapatan negara Juga meningkat kan Apalagi nanti ada Mudik Ya kan Kemudian Ada banyak sekali Kegiatan-kegiatan sosial Setelah mudik Nanti ada lebaran Setelah lebaran Ada halal Lebih halal Intinya Ramadan ini Dipenuhi dan Diliputi oleh Apa ya Banyak sekali keberkahan Yang bisa dirasakan Oleh kita semua Makanya jangan sampai takut Menghadapi bulan suci Ramadan Biasanya Ibu-ibu itu Selalu tanya Ini Mau menyelang lebaran nih Barang-barang pasti naik Yakinkan Mereka bawa Diskon juga banyak Makanya mereka Biasanya dari awal Sudah beli dulu Sebelum naik Jadi intinya Mari kita Sambut Ramadan ini Dengan riang gembira Jangan sampai terbebankan Terutama Teman-teman di perantauan Ini banyak yang Khawatir Dan sudah banyak Nanya ini Ini Ansorada Mau digratis Karena Masyarakat tentu Ingin menikmati Fasilitas-fasilitas Dan itu menjadi bagian Dikeberkahan Dan ini Kalau menurut saya Juga penting Untuk kita pikirkan Iya Kayaknya harus dipikirkan itu Iya Karena itu bagian Daripada Keberkahan Iya Terima kasih Terima kasih sekali Kang Fauzan Amin Telah Mendedahkan kepada kita Semuanya Mengenai Apa yang dinamakan Dengan berburu diskon Di Menjelang Lebaran Yang pertama tadi Yang bisa saya tangkap Bahwa Awaluhu Rohmah Awsatuhu Ma'afiroh Wa'akhiruhu Idkum Minanar Semoga Apa yang disajikan oleh Ustadz Fauzan Amin Bermanfaat untuk kita semuanya Dan kita terus Akan Memanfaatkan Bulan Ramadan ini Sebaik-baiknya Sehingga kita nanti Bisa beruntung Sebanyak-banyaknya Demikian Yang bisa Kami sampaikan Sampai jumpa Di sabaran Berikutnya Wallahul Mofiq Ilakum Tariq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax